Halo Sobat Easy Stock, kita mau bahas berita nih Agung Sopodomoro jual sentral Park Mall salah satu andalannya office tower ya, office building shopping mall yang cukup luas sebesar 4,5 triliun kenapa ini apalagi susah, dilepas 85% kepada perusahaan Jepang apakah ini pertanda PLN mau kolaps? tapi emang disini dinyatakan bahwa dia akan melunasi pinjaman perserewan atau dia punya investasi baru? bisa jadi coba ya kita mau bahas PLN itu kita mau lihat nilai wajarnya kita lihat nilai wajarnya itu dari analisa fundamental versinya Benjamin Graham kita pakai bukunya security analysis dan the intelligent investor dua buku pegangan nyamaran Pafet untuk menghitung nilai wajar saham yang lisit di bursa dan aplikasi yang sudah ada Anda bisa request link, nanti kita share link aplikasi yang menunjukkan harga pasar APLN dengan nilai wajarnya tertinggi dan terendah dan untuk membaca buku ini emangnya tebal-tebal, ini bahasa Inggris lagi ya bisa 700 lembar, 800 lembar lah untuk security analysis kalau intelligent investor kira-kira 400 500 kali ada buku e-booknya intisari pelajaran Benjamin Graham untuk bukunya intelligent investor dan bukunya common stock and uncommon profit by Philip Fisher juga gurunya Warren Buffett dimana Warren Buffett pernah menyatakan di publik bahwa strategi yang mengikuti strategi investasi yang mengikuti 80% caranya Benjamin Graham dan 15% caranya Philip Fisher Philip Fisher ini murni kualitatif ya tidak bisa di quantify oke kita lihat sorry kita lihat chartnya seperti apa HPLN turun terus ya sebetulnya 5.30 fluktuatif tapi turun pernah ekstrim ke 75 memang turun terus dari 232 ke 129 pada dasarnya gak pernah naik tinggi 5.30 pernah itu di tahun 2015 nah kita buka aja ke apa analisa isi stok seperti ini kita lihat APLN Agung Podomoro kita lihat yang terbaru ini list yang udah Q2 2022 kita pakai growthnya 2,1% current assetnya 9,4 triliun dia bisa nutup utang jangka pendek sehingga surplus dari working capital itu 2 triliun 2,4 triliun tetapi dia akan divisit lagi untuk nutup utang jangka panjang divisitnya lumayan besar tuh 7 triliun 9 triliun jadi bisa jadi kabarnya itu Agung Podomoro akan menggunakan 4,5 triliun itu untuk membayar utang mungkin yang jatuh tempo di utang masuk utang jangka panjang itu sudah mulai jatuh tempo atau di refinance restructuring gitu ya yang utang jangka pendeknya itu juga kan harus diselesaikan juga sedangkan untuk current asset itu kan untuk operation untuk pengembangan pengembangan yang lain jadi gak bisa harus ditutup karena disini kelihatan bahwa nilai wajar terendahnya itu negatif karena keberatan utang kita lihat aja utangnya disini di atas satu kan berarti zona merah return on equity nya negatif karena income nya negatif free cash flow nya negatif cuma karena working capital yang kuat yang negatif cuma nilai wajar terendahnya gitu jadi sebetulnya angka 135 itu dan 157 itu tidak bisa dibilang saham ini murah karena nilai wajar terendahnya itu negatif dia oke marginnya sebetulnya masih standar di atas standar sedikit kita mau lihat tahun lalunya gimana kulirnya itu tetap utang jangka panjangnya tetap pasti negatif di neraca net income nya juga dia di rugi rugi 400 atau setengah triliun dia rugi sehingga cash flow nya juga negatif ini gak banyak berubah sih 2021 sekarang 2020 dia positif ya artinya dia mencetak laba tapi tetap neracanya lemah return on equity tetap rendah marginnya malah lebih rendah tahun 2020 marginnya udah naik 11,4% yang 2022 marginnya naik 10% lebih bagus lagi sebetulnya dari tahun ke tahun produktivitasnya makin bagus sebetulnya eh ini 11% sorry hampir sama lah 2021 2022 gak terlalu beda jauh 10% sama 39 hampir sama lah jadi 2020 aja ngedrop 2021 sudah mau pick up tapi tetap hutangnya yang bikin gak bergerak jadi mungkin ini makanya central pack dijual itu gara-gara itu kalau dia jual ini mungkin harganya akan apa operation perusahaannya akan lebih lebih enteng dan kinerja keuangannya akan lebih bagus kalau itu dijual bukan bukan karena dia bangkrut itu betul dia secara produktivitasnya dia masih bagus tapi emang net loss dia net loss kalau dilihat disini kan dia tahun 2001 net loss malahan 2020 profit dia oke kita akan ketemu lagi di lain kesempatan kemudian Terima kasih.